mulai tiga bahan ya, jadi besi terus bahan pamor bahan pamor itu bisa dari meteorit kalau zaman dulu, sekarang kebanyakan dari nikel nah besi, bahan pamor yang ketiga biasanya pakai baja nanti sebagai selorotnya nah itu nanti dicampur terus ditempa dengan teknik tempa lipat, jadi ditempa, dilipat, ditempa, dilipat dengan bermacam-macam teknik sehingga nanti juga akan dan menghasilkan bermacam-macam pamor juga nah kalau untuk yang keris-keris yang terbual dari misalnya besi cor atau kuningan, itu sebenarnya bukan termasuk keris jadi itu keris-kerisan istilahnya atau souvenir aja nah berdasarkan ukuran keris itu paling tidak ada, itu ada empat empat macam, yang pertama keris normal keris normal itu jadi berukuran misalnya tiga bulu sampai empat puluh kurang lah atau tiga sembilan sentimeter nah ini adalah contoh keris normal kalau ini sengkelat ya, luk tiga belas jadi kalau ini pamornya pendaringan terbak jadi ini keris normal nah untuk keris yang lebih besar dari keris normal yang ukurannya kisaran 40 atau lebih contohnya seperti ini, itu disebut corok keris corok jadi ini ukurannya cukup besar ya dan lebih panjang ini sekitar 40 cm, 40 cm lebih dikit lah itu disebut corok nah biasanya keris keris bali memang ukurannya besar ya 40 cm ke atas ini salah satu keris dari bali jadi keris yang di atas 40 itu disebut corok corok berikutnya keris yang ukurannya dibawah keris normal nah seperti ini ini adalah keris patrem ya keris patrem keris patrem itu dibuat untuk perempuan nah untuk anak-anak ya jadi kalau keris patrem itu ukurannya misalnya 15 sampai 30 lah 50 atau 25 lah jadi ukurannya lebih kecil dari keris normal ya kalau ini keris normal kalau yang ini patrem patrem pun tapi pembuatannya sama dengan keris normal jadi pakai teknik tempat lipat makanya bisa terbentuk pamor kalau pamor keris patrem ini ini dapurnya kudut kembar ya orang nyebut om yang jimbe kalau pamornya ini sebenarnya kulit semongko kalau kelihatan ya atau mungkin gak kelihatan jelas ya mungkin pencahayaannya kurang nah ini keris patrem nah yang terakhir keris yang ukurannya paling kecil ini nyebut jimatan jadi panjangnya kurang dari 15 cm ini kecil kecil panjang ini nah tapi tetap cara pembuatannya ini dengan teknik tempat lipat jadi bahannya sama dengan keris normal cuma ukurannya lebih kecil juga dilewat lipat bisa ratusan ratusan kali gitu makanya bisa terbentuk pamor juga mungkin ini bisa kelihatan pamornya walaupun kecil tetap ada pamornya ya ini ya ada pamornya jadi ini jimatan jadi nah sebenarnya ada satu lagi yang sangat panjang itu dari daerah dari daerah bangkinan ya daerah cumartatana riau ini totok ini bangkinan bangkinan ini sangat panjang ini jadi kering tapi disebut bangkinan nah khusus ini panjang banget ini hampir kayak pedang ini keris bangkinan bangkinan ini dari Sumatera sana bangkinan Sumatera kalau ini pamornya pamor buntermayit buntermayit nah itu aja untuk pembahasan tentang keris kali ini dan terima kasih terima kasih